Intro Wah Ini karena ada juda iklan ya Pak Mirsa Tadi coba kalau misalkan pas iklan Kamera terus di rolling ya Kita tuh banyak ngobrol hal yang menurut aku Sangat luar biasa, pembicaraan antar wanita Yang bener-bener jujur, kita saling belajar Gimana sih untuk nanti Menghadapi ke depannya Sebagai single parents, terutama untuk Omongan-omongan orang sekitar Tapi kita tidak membahas itu sekarang, karena sekarang Saya akan melihat seorang Jessica Katanya kategori ibu yang baik Lagi-lagi ini kita pakai tolak ukur masyarakat umum ya Adalah bisa menyiapkan Minimal makanan lah buat anaknya Sebenarnya sekarang El udah mulai makan Tapi Makannya makan Udah mulai nasi, udah mulai roti, udah mulai pasta Nah ini, tadi kan Farah Queen tuh Kalau bikin salapan lucu-lucu Ini fotonya ya, kita kasih lihat Ini contoh Ini contoh Ini, kamu harus bikin Toast sama coklat ada The black bear Banana sama strawberry ya Oke, ada langsung si pembuatnya yang akan mensupervisi Ada, ada lagi yang gampang pakai ini aja Pakai apa? Peanut butter Iya, peanut butter aja ya Tengahnya dibikin kayak bulet gitu Oke Oh, here, here Karena bikin buletnya pakai apa? Pakai pisau? Pisau roti biasanya Kalau nggak ada pakai ini juga bisa Pakai Oke, kita lihat Sendok juga bisa Untuk baby elf Aku ini, aku suka Ya udah boleh deh ini Aku sebenernya nggak suka peanut Soalnya bikin jerawatan Peanut is good for you Tuh, peanut is good Aku juga mau bikin ya Ya, sure Ini anaknya Tapi gini Aku sambil kita bikin Ini ada satu hal yang kita pelajari ya Dari seorang Farah Queen lagi Dia bilang gini Ibu-ibu kan sering tuh kadang-kadang Anak nggak mau makan, betul? Iya Jangan pernah katanya Ketika anak nggak mau makan Kemudian kita sibuk mencari alternatif lain Iya, gini Jangan dipaksa Yang pertama ya Jangan dipaksa Sebagai seorang manusia Anak-anak kita semua Kita perlu tidur Kita perlu makan Sama Kita Apa tadi? Kita perlu tidur, kita perlu makan Kita perlu minum Kita perlu oksigen Betul Ya, itu penting sekali Jadi Kalau anak kita nggak mau makan Itu artinya dia belum lapar Nah, cuman masalahnya Dulu saya ingat sekali Waktu Arman nggak mau makan Ibu saya langsung Aduh, Arman nggak mau makan Ini ada roti, ini ada biskuit, ini ada Yang penting masukin apa aja Yang penting ada yang ganjel di perut That is so wrong Itu malahan kita ngajarin si kecil Kalau dia nggak mau makan apa yang udah kita buat Terus kita train otak mereka Oh, kita ngerengek aja dikit Kita bilang, kita ngambek, kita ini Nanti kita dikasih makanan yang not so healthy gitu ya kan Jadi gimana? Triknya Kalau dia nggak mau makan Selalu bilang gini Oke Kamu nggak mau makan sekarang Berarti kamu belum lapar Ya, kamu boleh makan begitu lapar Cuman nggak dapet snack Nggak dapet biskuit Nggak dapet permen Nggak dapet apa-apa Ini Mami Ya, makanan yang sudah Mami bikin Mau Mami simpen Begitu kamu lapar Ini yang kamu makan Tungguin aja Setengah jam, sejam Nanti dia pas dia lapar Sodorin makanan yang sama Tapi kita harus konsisten berarti Konsisten Jangan dilatih otak mereka Untuk bisa memanipulasi kita Dan kita sebagai orang tua Itu harus Tega denger mereka nangis Ya Dia udah nangis, ngambek Gini-gini Masalahnya Kebanyakan kita Kalau udah denger mereka nangis Ngambek Kita yang udah pusing Ini makan sana yang lain Soalnya gini Kadang-kadang orang Indonesia Yaudah deh Daripada anak-anak Nggak makan ya Bu ya Ya Yaudah deh Dikasih apa aja Oke, jadi itu ya Intinya adalah Anak-anak harus diajain konsisten Kalau nggak mau makan Oke Kita skip dulu Tapi nanti kamu akan makan Makanan yang sama Itu dia kunci dari seorang Farah Queen Kartanya Nanti ketika dia sudah dewasa Dan kita sibuk Itu akan sangat membantu Benar Benar Dan ngelepasin dot juga Ada yang Saya kalau lihat anak di Indonesia Kadang sampai umur 3-4 tahun Masih ngedot Oh lala That's really bad Itu gigi bisa jelek Kropos Jadi Kalau di Amerika Umur 1 tahun Dot udah harus lepas Nggak boleh Lebih dari umur 1 tahun Nah caranya Pas kita cabut itu dot Of course mereka bakal nangis Kan ada cup yang transisi kan Eh cup Tapi bentuknya Terus kita kasih apa dong Kalau dia nangis Kalau dia nangis Kita harus betah Denger yang dia nangis Anak kita Nggak minum susu Selama 1, 2, 3 hari Nggak bakal mati Bu Jadi You know kita Maksudnya Kita kan panikkan kan Oh is she gonna die Gitu like Tiga hari enggak Nggak minum susu Gitu It's not Kita harus betah Dengerin dia nangis Jadi kita kasih cup yang transisi Jelek banget Cup yang ada transisinya itu Terus dia bakal nangis seharian No problem Berapa hari? Berapa hari? 2-3 hari abis itu? Paling lama Itu si kecil bakal ngambek Dan nangis Paling lama 3 hari Oke itu tips dari seorang Farakuin Apakah anda bisa mengaplikasikan enggak? Ini Biasa ibu-ibu Indonesia pasti gak tega Tuh kan Kita tuh Indonesia banget Wah dulu si Arman yang bener-bener Sampai semua dilemparin dia Pengen dotnya kan Akhirnya sama dia diambil Itu cup Ada susu di dalamnya Yaudah dia minum Pas udah hari kedua Karena akhirnya dia tau Ibunya lebih keras kepala dibanding dia Sekarang kita sudah jadi Eh nggak bisa Sudah jadi Jules rumah parah banget sih Udah dikasih contohnya juga Tadi lu ngobrol aja lagi Aduh Silahkan langsung dil-dilai Mendingan gue Peng-peng Tapi masih ada bentuknya Look the chocolate face Yaudah Lu masih mau bikin Coba-coba Yaudah Kita kasih kesempatan lagi Kita kasih kesempatan lagi Tapi Tapi gini Jadi Tadi aku sempat ngobrol juga sama Farah Karena dia sudah dari kecil Membiasakan Aku nggak tau ya Apa mungkin karena lama di luar negeri Jadi sudah terbiasa dengan pola seperti itu Akhirnya Ketika Farah terpaksa Menjadi single parents Transisi itu Tidak terlalu sulit Karena anaknya sudah terbiasa mandiri Ya Dia I mean Sebetulnya dari lahir ya Bayi itu Harus kita bikin mereka bisa Adjust Bisa menyesuaikan Dengan keadaan kita Lingkungan kita Bukan kita yang menyesuaikan Sama keadaan si baby Satu contoh yang dari awal aja Yang kita udah salah kaprah ya Biasanya bayi Yang kita bawa pulang ke rumah nih ya Terus dia tidur semuanya Shhh Nggak boleh ngomong Nanti bayinya bangun Itu apa Kita akhirnya nyusahin diri kita sendiri loh Jadi bayi yang harus nyesuaikan sama kita Harusnya Jadi taruh aja dia di mana Tempat yang berisik Tempat apa Telepon berdering Ini no problem Dia yang harus nyesuaikan sama kita Jadi ujungnya Maaf ibu Kita kok dengernya kayak serem banget ya bu ya Tapi ujungnya Arman dari umur 4 bulan Sudah saya bawa traveling Saya bawa terbang ke Indonesia Dia gak nangis sama sekali di pesawat Di pesawat kan tiba-tiba gelap Tiba-tiba pilot ngomong Tiba-tiba ini Jadi dia mau tidur ya tidur aja Karena dia udah terbiasa Dengan suara berisik gitu ya Jadi you have to do that Yang ada kitanya sendiri yang untuk Nah apakah pola parenting kamu sama Atau kamu termasuk Nggak bisa Nggak Tapi yang kayak misalnya Kayak Kavara bilang yang 5 minutes itu aku I did it I did that I did it I did it Terus yang kayak gosok gigi Kalau misalnya dia gak mau Aku contohin dulu Kalau dia lihat aku sikat gigi Dia ikutan sikat gigi Nama aku juga Kalau aku gak mau sikat gigi gitu Alika sikat gigi Atau Mama cabein Kamu pilih mana Gitu Nggak boleh Nanti kita akan balik lagi pemirsa Kita akan lihat hasilnya seperti apa Apakah punya Cici Panda Atau Jessica Iskandar Yang paling baik Di mata Farah Queen Jangan kemana-mana tetap dikasih Terserahkan Oh kasih Ku tak mau Mendengar Lagi Kau minta Semua Waktuku